Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama, siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur ayam lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh SP bisa diganti dengan opalet atau TBM selanjutnya, keempat bahan ini kita mixer dulu menggunakan kecepatan tinggi sampai kental putih dan berjejak nah, setelah kental putih dan berjejak seperti ini, matikan mixernya lalu selanjutnya, siapkan saringan, kemudian masukkan 13 sendok makan tepung terigu protein sedang atau setara dengan 130 gram satu sendoknya ini tidak terlalu munjung dan tidak juga terlalu peres ya teman-teman kita ayak dulu supaya memastikan tidak ada yang bergerindil nah, kalau tepung terigunya sudah diayak, selanjutnya tambahkan 1,4 sendok teh garam lanjut, kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata kita aduk secara perlahan dan diaduknya ini jangan terlalu lama ya cukup asal tercampur rata aja nah, setelah tepung terigunya cukup tercampur rata berikutnya, kita tambahkan 1 saset santan instan 65 ml aduk lagi hingga tercampur rata nah, setelah santannya tercampur rata terakhir, kita tambahkan 8 sendok makan minyak goreng atau setara dengan 60 ml nah, kalau sudah lanjut, kita aduk kembali sampai semuanya ini tercampur rata kita aduk sampai minyak gorengnya ini benar-benar tercampur rata ya jangan sampai ada yang mengendap karena kalau ada yang mengendap, nanti hasilnya bakalan kurang bagus nah, setelah minyak gorengnya sudah benar-benar tercampur rata kita ambil ke dalam mangkuk lain sebanyak 2 sendok makan adonan seperti ini lalu, tambahkan pewarna makanan warna merah muda secukupnya kita aduk sampai pewarna ini tercampur rata nah, ini untuk motifnya ya teman-teman jadi, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam plastik segitiga kalau tidak ada plastik segitiga, boleh pakai plastik biasa nah, oke, ini sudah tercampur rata ya teman-teman, kita sisihkan dulu nah, untuk yang mangkuk besar ini, kita tambahkan secukupnya pasta pandan dan pewarna makanan warna kuning ya, supaya warnanya lebih cantik kita aduk sampai tercampur rata nah, ini pewarnanya dan pasta pandannya sudah tercampur rata kita sisihkan dulu selanjutnya, kita masukkan adonan yang warna pink tadi ke dalam plastik segitiga nah, kalau sudah, tinggal kita ikatkan dan ini siap untuk digunakan langkah selanjutnya, siapkan cetakan teplon lalu panaskan menggunakan api kecil setelah benar-benar panas, kita masukkan adonannya jangan terlalu penuh, cukup 3 per 4-nya saja nah, kalau sudah terisi dengan adonan yang pandan semua kemudian kita buat motif dengan adonan yang warna pink tadi kita buat motif seperti ini nah, kalau sudah, kita tarik menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi seperti ini supaya lebih cantik ya teman-teman nah, setelah selesai diberi motif langsung saja kita tutup dan panggang hingga matang nah, setelah beberapa saat dipanggang, kita buka tandanya matang, berarti atasnya sudah kering ya tidak basah lagi dan bawahnya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini kalau sudah seperti ini, tinggal kita angkat lalu pindahkan ke dalam piring nah, ini hasilnya ya teman-teman sudah matang, ini teksturnya empuk banget dan dalamnya itu lembut banget seperti ini ya teman-teman pokoknya aku juga pernah bosen bikin cemilan seperti ini jadi di video sebelumnya juga sudah pernah buat ya teman-teman tapi tidak memakai pasta pandan ini cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi di sore hari selain buat cemilan di rumah, bisa juga dijadikan iri jualan ini satu resep tadi, hasilnya jadi 10 piece ya teman-teman pokoknya ini enak banget, teman-teman harus coba buat di rumah buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simple oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb